Halo semuanya, di episode kali ini kita mau review buku lagi, buku kali ini yang mau kita review namanya adalah Handbook of Injectable Drug Bentuknya PDF atau e-book, kemudian kalian coba bisa cari di Google, free-nya, kemudian kalian tinggal download Di sini dari namanya kita udah bisa tau ini adalah Injectable Drug, jadi dia cuma berisi obat-obatan yang injectable, yang diinjeksi Dan dia pakai bahasa Inggris, ini cocok banget buat kalian yang lagi belajar formasi klinis, ataupun yang udah apotekar, yang lagi kerja di rumah sakit, khususnya kayak ICU Terus kemudian UGD, yang dia itu banyak menggunakan sediaan-sediaan injeksi Buku ini isinya apa? Jadi buku ini semacam monografi, dia urutan dari alfabet, sampai habis, dari nama-nama bahan aktif obat yang dia bentuknya injeksi Tiap bahan aktif nanti akan di-breakdown lagi, contohnya adalah dosisnya, jadi dosis untuk penyakit A, B, C, D, E, obat ini itu berapa Terus kemudian administrasinya, ini yang paling, kita kan di farmasi, kalau di pelajaran kurang begitu, nggak satu-satu ya Sediaan ini tuh, cara pakenya kayak gimana, nah ini tuh ringkes banget dan praktis banget Satu-satu di-breakdown administrasinya kayak gimana, misalnya harus intravena, harus IM, atau intra yang lain Kemudian harus di-infuska, berapa lama, terus kemudian yang paling, informasi yang paling farmasi butuhkan adalah storage atau penyimpanan Penyimpanannya kayak gimana, dan dia kalau misalnya udah dibuka tuh, tahan berapa lama setelah dibuka Misalnya kalau udah berubah warna, jangan dipakai, semacam-semacam itu Dan yang paling penting lagi, informasi yang paling penting lagi adalah inkompatibilitas Sediaan injeksi itu kan sering banget dicampur-campur ya Jadi misalnya pasien itu biar nggak nyuntik, disuntik bolak-balik Dia akhirnya kadang dicampur, biar cuma nyuntik sekali, tapi langsung berbagai macam obat masuk Nah itu kan rawan banget berinteraksi, misalnya nanti menggumpal atau apa, karena injeksi itu rawan banget Jadi disini dia nyediain inkompatibilitasnya sama pelarut apa, dan sama bahan aktif apa Nah ini informasi paling penting sih Kalau kamu mau pakai buku ini, kamu tinggal buka pdf-nya, kamu langsung ke indeks aja Kamu cari nama bahan aktif obat yang kamu mau cari, langsung balik ke page-nya Dan kamu langsung cari informasi apa yang kamu butuhkan Sekian episode kali ini, saya Apotekar Anita Jangan lupa di-like dan di-share ke teman-teman kamu, dan juga di-subscribe ya Terima kasih Jangan lupa di-subscribe ya